Pemirsa kembali lagi masih di hidup sehat, nah seperti janji saya tadi kita sudah membuka layanan interaktif ya Pemirsa untuk konsultasi mengenai ramuan herbal yang bisa membantu menuruni atau mengatasi hipertensi seperti Viti tadi ya Pemirsa sudah kita lihat bahwa tanaman herbal itu bisa membantu nah seperti ini sudah ada kering-kering nih Syahda nah pas banget nih sih saudara yang menelpon boleh kita angkat sekarang juga yuk tanya-tanya ke dokter halo 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 selamat pagi dok selamat pagi dengan mas siapa ini? dengan mas Gatot dok dari mana mas? di Magetan oke mas Gatot silahkan pertanyaannya soal ramuan herbal mengatasi hipertensi silahkan tanyakan langsung ke narasumber kita dokter Agus ini dok saya kan ke dokter peksa kata pak dokter itu saya punya gejala hipertensi saya tanya-tanya tetangga katanya pakai daun salam dok itu benar atau enggak dok? oke gimana tuh dokter silahkan dijawab aja ini sudah ada daun salam ya disini Syahda kebetulan di depan kita sudah ada daun salam ya Zia ya ya baik jadi begini pak memang secara penelitian bahwa ternyata memang daun salam memiliki efek menurunkan tekanan darah ini daun salamnya ini ya daun salam tapi harus diwaspadai juga nih daun salam itu selain menurunkan tekanan darah dia juga memiliki efek menurunkan gula jadi harus diwaspadai pak jadi harus diwaspadai juga takutnya kebanyakan dosis akibatnya gulanya drop akibatnya malah tambah pusing dia pusing gara-gara hipoglikemik maka itu ada aturan dosis nah disini kita langsung demo aja gimana boleh disini nih saya demoin kepada pemirsa bahwa disini ada daun salam yang saya pakai untuk menurunkan tekanan darah tapi saya ingatnya lagi ya menurunkan gula juga bisa menurunkan gula kita rebus nih dalam air kurang lebih sekitar 3 gelas 3 gelas atau kurang lebih sekitar 750 cc masukin daun salam kurang lebih sekitar 20 gram 20 gram kira-kira sekitar 5 sampai 10 lembar tergantung sih ukuran daripada daun salamnya gitu ya kita pakai daun salam yang segar tapi bisa juga dengan pakai daun salam yang kering gitu ya bisa direbut disini betul pak Gatot bisa lihat nih ya resepnya sudah ada di layar televisi anda ya bisa di foto atau mungkin dicatat ya dokter ya itu dok dok itu diminumnya setiap hari atau langsung dok? ya nanti setelah direbus ini kurang lebih berkurang menjadi sepertiganya jadi kurang lebih sekitar 200 cc itu dikonsumsi pagi dan sore tapi saya ingatkan lagi hati-hati juga pak dengan obat hipertensi yang dikonsumsi jadi kalau misalnya mengkombinasi dengan tanaman obat harus dikurangi dosisnya jadi gak sembarangan takutnya nanti drop tensinya misalnya bapak konsumsi misalnya amlodipin misalnya 10 mg mungkin bisa dikurangi menjadi 5 mg dikombinasi dengan daun salam sambil bapak cek tensinya kalau ternyata tidak mengalami penurunan mungkin bisa ditambahkan dosis daun salamnya jadi sekali lagi tapi jangan dibarengin dengan obat dokternya diselisihkan gitu ya diselisihkan kira-kira berapa lama tuh dok jedanya? sekitar 1-2 jam untuk selisih diminumnya berapa gelas nih dok sehari? jadi tadi setelah direbus 3 gelas menjadi 1 gelas dikonsumsinya 2 kali pagi sama sore nah pas sorenya tinggal nambahin air saja 3 gelas menjadi 1 gelas tapi sekali lagi kita harus melihat tensinya ya takutnya tidak berespon atau takutnya malah drop jadi kalau mau dikombinasi dengan obat dokter harus diselisihkan dan dilihat tensinya dikurangi salah satu atau dinaikkan salah satu oke Pak Gatot gimana Pak sudah jelaskah informasi dari dokter? kalau misalnya ini dok kalau dilalap gitu boleh dok? kalau lalapan ini nanti ada lalapan lagi nih versi lalapan ada versi lainnya disini ada lalapan pegagan yang tersebut dengan antanan itu dilalap pak atau di blender timun sama seledri berarti kalau daun salam ini direbus aja ya dok ya? kalau di salam direbus kalau dilalap repot ini keras kalau direbus daun salam ya nah dokter tadi kan diterima bilang tadi sudah bisa menurunkan tekanan darah ya jadi yang aman berapa banyak 2 gelas aja sehari? ya atau ada boleh tambah lagi dok? ya jadi kurang lebih kurang lebih 20 gram atau sekitar 5 sampai 10 lembar direbus 3 gelas menjadi 1 gelas tapi dilihat tensinya sekali lagi kalau memang tidak berespon bisa dinaikkan dosis kalau misalnya terlalu drop mungkin bisa dikurangkan jadi disesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan kondisi gitu ya Pak Gatot sudah ya Pak Gatot berarti tadi diminumnya 2 gelas aja sehari disesuaikan juga kalau misalkan masih belum bisa ditambahkan 1 gelas lagi tapi kalau berlebihan bisa diturunkan nah pemirsa ini sudah ada ada telpon lagi nih Zizi silahkan halo halo selamat pagi pagi dengan siapa Pak? dengan Ibu Yanti Mbak oh Ibu dengan Ibu Yanti dari mana Ibu? dari Bekasi dari Bekasi oke Ibu pertanyaannya silahkan langsung saja ya pagi dokter Agus ya pagi 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 Ibu ya dok suami saya kan punya riwasi hipertensi berapa hari terakhir ini dok sering keliengan tapi gak ada gejala pusing mual atau apapun gitu dokter masuk keringatan konsumsi amlodipin setiap hari 5 mili nah kemarin saya sempat konsul lagi ke dokter dinaikin dokter 10 mili tapi sampai hari ini masih sering keliengan dok dan gak ada gejala itu kira-kira kalau dengan ramuan herbal atau dengan tadi yang dokter sampaikan ya treatmentnya apa ya dok yang pas buat suami saya dok usia ini dengan kondisi demikian karena gak ada gejala sama sekali dok baik setelah tadi dinaikkan gimana dokter ini tapi kita jangan jawab dulu karena kita akan bahas ya pemirsa lebih dalam karena segmen kita hari ini saat ini terbatas dan Bu Yanti nanti bisa konsultasi lagi setelah segmen segmen berikut ini siada 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 halo pemirsa kembali lagi di hidup sehat nah dokter ini bagaimana menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti yang mengaku katanya suaminya keliengan nih dok padahal udah minum obat ini kira-kira apa nih dok tipsnya dari dokter ya jadi gini dulu penyebab keliengan kita cari dulu penyebabnya gitu ya kalau misalnya dokter merekomendasikan menaikkan dosis berarti kemungkinan tensi naik tidak berespon dengan 5 mg mungkin jadi 10 mg tapi kalau ternyata dengan 10 mg juga tidak turun juga mungkin perlu ditambahkan bisa ditambahkan dengan obat medis atau dengan tanaman obat ini saya anggap kelienganya tensinya tidak turun-turun oke kenapa tadi saya lihat saya dengar juga tadi dia naikin dosis kan dokternya kan kemungkinan tidak turun boleh jadi juga nanti sudah dinaikin dosis tidak turun nah kita coba dengan yang tambahnya dengan tanaman obat ini ada beberapa ramuan sebenarnya disini ada ramuan yang paling sederhana dengan menggunakan timun nama seledri timun ini timun ini seledri gitu ya ini bisa dilalap bisa di blender ternyata timun dan seledri ini memiliki efek diuretik merangsang pengeluaran cairan itu bisa menurunkan tensi nah ini jadinya nih ini seledri ini timun oke boleh dicampur atau boleh dicampur lebih baik dipisah boleh dicampur boleh dipisah senyaman-nyamannya timun dan seledri biasanya saya mulai dengan dua timun dan tiga batang seledri dimulai dengan doi seperti itu dilihat responnya oke atau kita kombinasi dengan lalapan ada lalapan namanya antanan atau pegagan atau kalau bahasa luar negeri pakai dengan istilah obat namanya gotu kola ini antanan ini banyak dipakai oleh orang-orang apa suku Sunda untuk lalapan untuk lalapan biasanya di makanan yang ada pucung gabusnya ini cukup populer nih pegagan ini di pasar juga ada pegagan yang basah nih ya dok kira-kira kandungan apa dok yang ada di dalam pegagan sehingga yang bisa menekan jadi pegagan ini memiliki efek vasodilator jadi melebarkan pembuluh darah sehingga bisa menurunkan tekanan darah kalau timun dan seledri itu kan bersifat diuretik kan merangsang pengeluaran kencing tapi kalau pegagan melebarkan pembuluh darah oke dokter sekarang kita mau minta tipsnya aja di dokter bagi para penerita hipertensi karena memang waktunya terbatas ya pemirsa masih banyak yang mau dibahas silahkan dokter jadi yang pertama tips orang hipertensi yang pertama jangan stres nih mbak oh gak boleh stres pemirsa gimana solusi tidak stres banyak senyum banyak senyum satu gitu ya terus yang kedua diet garam perhatikan oh diet garam jangan kebanyakan makan yang asin-asin oke jadi mulai dikurangin termasuk penyedap-penyedap yang mengandung monosodium nah itu mengandung garam jadi tolong diperhatikan terus kemudian olahraga olahraga teratur ya dokter olahraga yang teratur terus kemudian hidup sehat dengan makanan-makanan yang aman nah dokter tadi sudah kita bahas apa aja nih siada tadi ramuannya sudah ada daun salam pertama ada daun salam disini juga ada kumis kucing yang memiliki efek diuretik nah ini sama satu lagi ketinggalan ini bawang putih keren ini dia memiliki efek juga mampu menurunkan tekanan darah dan kalau bisa dilalap atau dicampur dengan sambal tuh cabai tuh boleh langsung dilalap kalau udah di ongseng malah jadi rusak oke konsumsi berapa banyak dok saya akan merekomendasinya tiga kali dua siung tiga kali dua siung oke setiap hari berarti ya dok ya setiap hari betul oke baik pemirsa tidak terasa sudah 30 menit berlalu seru banget siada nanti kita akan bahas lagi di suatu saat nanti ya mungkin lebih dalam lagi karena ini waktu kita sangat sempit pemirsa tidak terasa sudah tapi pemirsa jangan lupa terus saksikan hidup sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Sebarat bersama saya Zinka Neila dan saya Syahda Yusdiza pemirsa Indonesia Indonesia hidup sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati